Hai hai, selamat pagi. Narasi pagi, kembali lagi bersama aku, Cezlin Giovanni, dengan beberapa berita terkini. Pertama, ada sidang lanjutan Obstruction of Justice dengan terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan, lalu peluncuran kebijakan visa rumah kedua, dan update kasus gagal ginjal. Terakhir, bentrok saat ribuan orang hadiri peringatan 40 hari meninggalnya masa Amini di Iran. Simak selengkapnya berikut ini. Misteri hilangnya CCTV dalam kasus pembunuhan Yosua dikupas dalam sidang lanjutan Obstruction of Justice. Tujuh orang saksi dihadirkan dalam sidang 27 Oktober kemarin. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara kasus Obstruction of Justice atau Perintangan Penyidikan Pembunuhan Brigadir Yosua pada 27 Oktober 2022. Para terdakwa yang disidangkan adalah Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Keduanya tiba di pengadilan sekitar 8.50 pagi waktu Indonesia Barat dengan mobil tahanan taktis milik Primo Polri. Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan tujuh orang saksi, yakni dua petugas keamanan kompleks Polri Duren III, empat anggota Polri, dan satu buruh harian lepas. Salah satu saksi, Aditya Cahya, mengungkap bahwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terlibat langsung dalam penghilangan barang bukti berupa DVR CCTV. Selain itu, Aditya juga membenarkan bahwa ada CCTV di kompleks Polri Duren III yang tersambar petir. Dia mengetahuinya saat dirinya melakukan penyelidikan terkait pembunuhan Yosua. Namun, sambaran petir itu cuma merusak kamera, sedangkan DVR CCTV-nya masih normal. Saksi lainnya, AKBP Ari Cahya atau Acai, mengaku bahwa tak mendengar permintaan Hendra Kurniawan untuk mengecek CCTV di kompleks Polri, meskipun dalam dakwaan disebutkan Hendra meminta Acai untuk mengecek CCTV. Setelah pengakuan ini, terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan keberatan atas pernyataan Acai. Menurut Hendra, Sambo sudah memerintahkan Acai untuk mengamankan CCTV setelah Yosua tewas ditembak. Dalam sidang pun, Jaksa menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan Yosua masih hidup. Momen Yosua masih hidup disebut membuat anak buah Sambo, yakni Arif Rahman Arifin, gemetaran, karena melihat peristiwa yang tak sesuai dengan penjelasan pihak kepolisian saat itu. Hal ini diketahui dalam dakwaan untuk Hendra Kurniawan. Usai mendengar sejumlah saksi, Hendra Kurniawan curhat bahwa dirinya hanya melaksanakan perintah dari Verdi Sambo. Hendra bilang bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV kompleks Polri Durendiga. Ia cuma diperintah Sambo untuk mengecek dan mengamankan CCTV Durendiga. Sedangkan, Kombes Agus Nurpatria mengaku bahwa dirinya tak minta AKP Irvan Widianto untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV. Ia menyatakan bahwa dirinya cuma meminta Irvan untuk mengecek dan mengamankan DVR. Sebelumnya, terdakwa Obstruction of Justice lainnya seperti Baikuni Wibowo dan Cukput Ranto sudah mengikuti sidang terlebih dahulu pada 26 Oktober 2022. Peduanya pun mengajukan eksepsi. Pihak Cukput Ranto menilai dakwaan dari jaksa penuntut umum sebelumnya tidak lengkap. Sedangkan, kuasa hukum Baikuni Wibowo bilang, kliennya tidak mengetahui soal konstruksi yang disebarkan oleh Verdi Sambo dan tak mengetahui terkait kematian Joshua. Tim kuasa hukum meminta agar majelis hakim membebaskan Baikuni dari segala dakwaan. Menurut mereka, Baikuni tak punya kesamaan niat dengan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini macam Verdi Sambo. Sebab, Sambo bertindak sebagai pemberi perintah dan Baikuni Wibowo sebagai pihak yang diperintahkan. Kuasa hukum Baikuni pun menyebut, Baikuni bersedia menghapus rekaman kamera CCTV karena berada di bawah ancaman dan perintah Verdi Sambo. Nah, gimana nih? Udah clear belum sih soal drama CCTV yang katanya tersambar petir itu? Kalau masih samar, yuk kita ikutin aja lanjutan persidangannya. Kawal terus, jangan sampai lolos. Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI meluncurkan kebijakan Visa Rumah Kedua bagi warga negara asing atau mantan warga negara Indonesia yang hendak tinggal dan mau berkontribusi bagi perekonomian negara. Hal ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Dirjen Imigrasi Widodo Eka Cahyana dalam acara peluncuran Visa Rumah Kedua di Badung, Bali Selasa 25 Oktober 2022. Acara ini dihadiri sejumlah pelaku pariwisata dan perwakilan warga asing dari kelompok usaha. Widodo menyebut, langkah ini menjadi strategi non-fiskal dalam menarik wisatawan mancanegara datang ke Bali dan berbagai destinasi lainnya. Lebih lanjut, keputusan diharapkan dapat meningkatkan jumlah investasi asing di Indonesia mengikuti suksesnya layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Visa On Arrival. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Bali Anggiat Napitupulu menyampaikan, penerimaan negara bukan pajak terbukti mengalami peningkatan dan telah mencapai 300 miliar lebih per 1 Oktober 2022 melalui skema VOA. Melalui surat edaran nomor IMI-0740.gr.01.01 tahun 2022, WNA maupun XWNI yang memenuhi syarat diperkenankan tinggal selama 5 atau 10 tahun di Indonesia. Selain itu, mereka juga dapat melakukan berbagai usaha ekonomi termasuk berinvestasi. Pemberian Visa ini menyasar warga negara asing dengan kriteria tertentu yang tertuang dalam syarat pengajuan second home visa. Di antaranya, paspor yang masih berlaku setidaknya 36 bulan pada saat permohonan. Selain itu, pemohon harus memiliki jaminan dana sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah. Pendaftaran pengajuan visa dapat dilakukan secara daring melalui laman visa striponline.imigrasi.go.id. Peraturan yang berlaku efektif 60 hari sejak surat edaran diterbitkan ini menetapkan tarif pengajuan sebesar 3 juta rupiah sesuai PermenQ nomor 2 tahun 2002. Nantinya, pembayaran juga dapat dilakukan melalui berbagai portal yang tersedia di luar wilayah Indonesia. Wah, apakah langkah ini bisa menyusul kesuksesan layanan visa kunjungan dan manfaatnya bisa dirasakan warga lokal? Kita pantau terus ya! Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak memasuki babak baru. Terkini, ada perusahaan yang diduga melakukan penyalahgunaan bahan baku obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melaporkan sejumlah update terbaru terkait kasus gangguan ginjal akut kepada anak. Salah satunya, BPOM memproses pidana dua industri farmasi Indonesia. Ini disebabkan ada dugaan kesengajaan dalam proses produksi obat tersebut. Kepala BPOM, Penny Lukito menyebut, ada indikasi kejahatan lantaran syarat dari bahan baku yang tak sesuai dengan ketetapan yang ada. Namun, BPOM masih belum mebeberkan kedua nama produsen tersebut. Ada indikasi lain, bahwa kedua perusahaan itu menggunakan etilenglikol dan diatilenglikol sebagai pelarut dalam obat sehingga mengandung cemaran yang sangat tinggi. Penny pun mewanti-wanti agar BPOM tak segan memberikan sanksi kepada farmasi yang nakal. BPOM bisa memberikan sanksi administratif berupa penarikan obat, pencaputan izin edar, hingga pada proses hukum. Ada dua industri yang kami tindaklanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami bekerjasama, membentuk tim gabungan dengan Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti. Dan tentunya ini akan kami laporkan apabila sudah ada kejelasan dikaitkan dengan perkara tersebut. Apabila dalam pengawasan tersebut, Badan POM menilai ada efek yang sangat besar sekali. Ada identifikasi bahwa ada kesengajaan. Kami meneruskannya pada deputian bidang penindakan di Badan POM yang akan menjadikan ini sebagai perkara penyidikan yang selanjutnya nanti jadi perkara penegakan hukum, penindakan atau penegakan hukum. Di sisi lain, Penny mengaku bahwa pihak BPOM tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap adanya cemaran etilen glikol dan dietilin glikol pada obat sirup. Menurutnya, hingga kini belum ada pakem internasional yang mewajibkan soal pemeriksaan dua senyawa itu dalam komponen pembuatan obat. Terkait jumlah kasus gagal ginjal, terdapat peningkatan kasus menjadi 269 per tanggal 26 Oktober 2022. 269 kasus ini ditemukan di 27 provinsi. Tercatat, DKI Jakarta terbanyak dengan 57 kasus. Diikuti Jawa Barat dengan 36 kasus, Aceh 30 kasus, Jawa Timur 25 kasus, dan Sumatera Barat 19 kasus. Sebelumnya, jumlah kasusnya sebanyak 245 menurut data Kementerian Kesehatan per 23 Oktober 2022. Kasus kematiannya pun meningkat, dari 143 anak menjadi 157 anak. Di sisi lain, Bepom pun telah mengeluarkan daftar 65 obat sirup yang dikonsumsi setelah sebelumnya Bepom sudah merilis 133 obat lainnya. Menghadapi masalah ini, pemerintah pun mengupayakan bisa mendapatkan obat penawar untuk pengobatan gagal ginjal akun. Pada 27 Oktober 2022, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohamad Syahril mengkonfirmasi, Indonesia mendapatkan donasi sebanyak 200 vial obat atau antidotum. Obat ini ditatangkan dari perusahaan Jepang dan akan tiba di Indonesia pada pekan depan. Nantinya, obat-obatan bakal didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang jadi rujukan pemerintah untuk menangani kasus gagal ginjal. Di sisi lain, Kemenkes juga akan memesan 70 lagi vial Fomepizol dari Singapura. Sebelumnya, 20 vial sudah tiba pada tanggal 10 dan 18 Oktober, di mana penggunaannya di rumah sakit Cipto Mangungkusumo. Sementara, 16 vial sudah sampai dari Australia pada 22 Oktober 2022 dan didistribusikan kepada rumah sakit M. Jamil Padang, RS Dr. Sutomo, RS Adam Malik Medan, dan RS Zainal Abidin Aceh. 10 vial Fomepizol pun rencananya datang lagi pada Kamis kemarin. Insya Allah, dalam waktu dekat, kita sudah mendapatkan kesanggupan obat antidotum Fomepizol ini sebanyak 200 vial lagi yang akan didatakan dari Jepang yang merupakan donasi dari perusahaan Takeda, yang insya Allah akan datang minggu depan dan kita akan langsung mendistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit pemerintah yang direncanakan juga tambahan sebanyak 70 vial obat Fomepizol yang akan ditatakan lagi dari Senjambor. Jadi mudah-mudahan pengadaan obat antidotum ini dapat mempercepat untuk pengobatan sebagai penawar dari pasien-pasien gagal ginjal. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak memasuki babak baru. Terkini, ada perusahaan yang diduga melakukan penyalahgunaan bahan baku obat. Ribuan peziarah terlibat ricuh saat hadiri peringatan 40 hari kematian masa Amini. Kericuhan pecah di Sakes, kampung halaman Amini. Saksi dan kelompok aktivis hak asasi manusia bilang aparat sempat menembakkan peluru dan gas air mata pada kerumunan. Shehalom atau peringatan 40 hari kematian seseorang memiliki nilai kultural di Iran dan religius bagi muslim syiah. Pada Rabu 26 Oktober 2022, beredar video di media sosial yang tunjukkan kerumunan berjalan menuju pemakaman IG di Sakes di mana Amini dimakamkan. Mereka datang dari berbagai kota sambil menyuarakan slogan Perempuan Hidup dan Kebebasan sekaligus Kemerdekaan Kemerdekaan yang digunakan di berbagai demonstrasi di Iran sebagai protes solidaritas yang sedang terjadi baik di dalam dan luar Iran. Diperkirakan ada sekitar 100 ribu orang yang ikut dalam ziarah ini. Diberitakan figur publik Iran seperti pesepak bola legendaris Alidae juga turut berziarah. Aparat disebutlah menutup jalan menuju pemakaman yang bikin para peziarah harus berjalan lebih jauh hingga menyeberangi sungai. Meski begitu hal ini dibantah oleh media afiliasi pemerintah. Pada Rabu 26 Oktober 2022 Gubernur Kurdistan Esmail Zareh Kusah bilang media asing menggunakan peringatan Shehalom sebagai alasan untuk menyemai kegaduhan. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan sanksi kepada beberapa media berbahasa Persia berbasis di Eropa karena dianggap memicu terorisme dalam pemberitaan mereka soal protes seputar Amini. Sedangkan di pusat kota Teheran beredar video protes di beberapa lingkungan dan universitas pun dipertokohan. Bahkan dalam kunjungan Ali Bahadori Jahromi juru bicara pemerintah ke beberapa universitas diinterupsi oleh protes mahasiswa. Pemerintah Iran tidak merilis jumlah resmi korban tapi diperkirakan ada belasan orang terbunuh dalam protes dan sebagian besar ditangkap. Semoga kekerasan tidak meluas dan peringatan mengenang meninggalnya masa Amini ini bisa jadi momentum perubahan di Iran. Nah, itu tadi menu sarapan informasi di Narasi Pagi hari ini. Jangan khawatir, pekan depan Narasi Pagi akan kembali setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi live di IG Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!